Kenapa sih bayi rasanya tidur terus? Sebenernya berapa jam bayi harus tidur dalam sehari? Nah, buat tau jawabannya silahkan simak video berikut Sampai habis Selamat datang di Kriwilek Ngobroin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil Hari ini kita akan ngomongin soal waktu tidur bayi Nah, sama seperti kita orang dewasa Bayi atau balita itu juga membutuhkan waktu tidur Tetapi waktu tidur mereka itu lebih panjang dibandingkan kita orang dewasa Kita rata-rata membutuhkan waktu untuk tidur sekitar 6-8 jam Tetapi kalau bayi dan balita itu bisa sampai belasan jam Nah, kebutuhan tidur bayi ini sama pentingnya dengan kebutuhan makan, bermain, memperoleh kasih sayang, memperoleh rasa aman Karena untuk bayi dan balita, tidur itu sangat perlu untuk perkembangan mental dan fisiknya Jadi, pastikan bayi ibu-ibu tidak hanya tidurnya cukup saja dari segi waktu Tetapi juga pastikan tidurnya itu berkualitas Nah, terus berapa lama sih bayi itu ideannya tidur? Nah, untuk bayi newborn 0-3 bulan itu biasanya Mereka butuh waktu sekitar 14-17 jam untuk tidur Nah, cukup lama kan? Kemudian untuk usia 4-11 bulan mereka membutuhkan waktu 12-15 jam per hari Untuk usia 1-2 tahun disarankan untuk tidur sebanyak 11-14 jam per hari Dan untuk bayi 3-5 tahun disarankan untuk tidur 10-13 jam sehari Kalau misalnya anak tidurnya tidak berkualitas atau waktu tidurnya kurang Apa yang akan terjadi? Maka ini akan berpengaruh kepada tumbuh kembangnya Sistem imunitasnya bisa rendah sehingga anaknya akan mudah sakit Kemudian perkembangannya juga akan terganggu Anak akan sulit berkonsentrasi Kemampuan mereka mengingat akan kurang Anak akan cenderung mudah marah atau kayak cranky gitu ya Kemudian mereka mungkin akan cenderung bersikap yang nakal Mencari perhatian gitu ya Pokoknya mirip-mirip kalau kita kurang istirahat lah ya Kita kalau kurang istirahat juga biasanya lebih mudah emosi gitu Lebih gak konsen mau ngapa-ngapain Nah, anak juga seperti itu Karena sebenarnya ketika kita tidur, ketika kita beristirahat Otak itu akan menyaring informasi Dia akan beristirahat Akan ada cairan-cairan kimia yang tergantikan gitu Jadi memang tidur ini sangat penting sekali Kalau anaknya kurang tidur, ingat-ingat aja Nanti perkembangan otaknya bisa jadi terhambat Pertumbuhannya jadi terhambat Anaknya juga mungkin nanti akan mudah sakit Karena imunitasnya terganggu Nah, kalau buat ibu-ibu baru Kadang-kadang bingung ya Gimana sih caranya supaya anaknya pas malam mau tidur Pas siangnya mungkin sesekali aja tidur siangnya Karena memang untuk nyobon di awal kelahiran Kadang-kadang mereka belum mengenal pagi dan siang Sehingga kadang-kadang jam tidurnya menjadi kacau Nah, mau gak mau Kita juga harus mengajarkan jam tidur ini kepada anak Karena mengingat pentingnya jadwal tidur Dan waktu tidur itu tadi Selain itu, kalau misalnya anaknya jam tidurnya kacau Ibunya itu juga jam tidurnya biasanya jadi berantakan Kalau si anak malamnya dia masih bisa bergadang Kemudian siangnya tidur, kalau ibunya boro-boro gitu ya Nanti diomongi tetangga kalau ibunya siang-siang juga tidur seharian gitu Jadi, yang pertama bisa ibu lakukan adalah Mengenalkan konsep siang dan malam Karena kita ingat bahwa bayi tadinya di dalam kandungan ya gitu-gitu aja Dia gak tau konsep siang dan malam Jadi, kita yang harus mengenalkan caranya Gimana kita buat perbedaan yang cukup ekstrim gitu Jadi, kalau siang kita bikin ruangannya cerah Ada suara-suara gitu ya, mungkin sedikit rame gitu Nah, ketika malam kita redupkan lampunya Mungkin kita ganti dengan lampu tidur Kemudian, ciptakan suasana yang nyaman dan hening Jangan sampai kalau malam kamarnya terang-benderang Ibunya nonton TV, ayahnya mainan handphone Akhirnya kan jadi rame Jadi, anak tidak bisa membedakan mana yang siang, mana yang malam Kapan dia harus tidur, kapan dia harus bermain Kemudian, yang kedua adalah Usahakan untuk menidurkan anak lebih awal gitu Jadi, kita bisa menidurkan anak itu mulai jam setengah tujuh sampai jam tujuh Itu mulai kita redupkan lampunya gitu ya Kemudian, kita ciptakan suasana yang nyaman Kemudian, bayinya kita sounding gitu Ini sudah malam Kalau malam, waktunya kamu tidur Besok, kita main lagi gitu Kemudian, nanti pas sudah pagi dan siang Kita ajak anaknya main Jadi, memang anak boleh tidur siang ya Kalau masih bayi kan biasanya dia tidurnya itu sekitar 3 kali lah ya Jadi, bangun paling nyusu aja Tetapi, saat itu usahakan kita sambil ajak dia main Supaya dia tahu nih perbedaan aktivitas saat siang sama malam Seperti itu Pastikan juga, bayi itu merasa nyaman ketika tidur Nyaman dalam hal ini adalah Baju yang dia kenakan nyaman Kalau pas dingin, bisa kita selimuti secukupnya Jadi, jangan malah bayinya dikerukupin segala rupa Akhirnya malah jadi terlalu gerah ya kan Kemudian, suhu kamatnya juga nyaman Jadi, si anak ini tidur pun akan dengan perasaan yang enak gitu ya Kayak kita lah ya, kita orang dewasa juga Kalau mau tidur kan, kasurnya diberesin dulu gitu Mungkin ada yang nyalain aroma terapi Supaya kamarnya lebih wangi dan lebih enak gitu Nah, untuk anak kita juga bisa ciptakan suasana yang nyaman seperti itu Kita mungkin bisa sambil elus-elus dia Kita pupuk gitu ya Atau mungkin bisa kita pijat juga Kita masas dulu dengan lembut Supaya si anak ini merasa nyaman Nah, untuk penggunaan aroma terapi Hati-hati karena tidak semua aroma terapi itu aman untuk bayi Dan aku sarankan tidak menggunakan aroma terapi terlebih dahulu Apalagi kalau anaknya masih di bawah usia 3 bulan Karena penciumannya masih sangat sensitif Dan itu adalah waktunya dia eksplor Jadi, jangan sampai aroma terapi itu nanti akan mengganggu penciumannya dia Seperti itu Dan yang terakhir, pastikan bayi ini sudah mendapatkan asih gitu ya Karena kalau bayi tidurnya juga dalam posisi yang dia lapar Maka dia akan sering kebangun Nangis-nangis Dan itu akan mengganggu kualitas tidurnya Jadi, pastikan ketika bayi mau tidur Ya, dia tidurnya dalam posisi sudah kenyang gitu Jangan sampai dia tidurnya dalam posisi lapar Karena dia nanti akan sering terbangun untuk minta menyusu Nah, itu tadi soal waktu tidur bayi Dan betapa pentingnya bayi untuk tidur Jadi, tidak apa-apa kalau di awal bayinya sering tidur Yang penting tetap bangunkan untuk mendapatkan asih ya Di awal kelahiran Karena di awal kelahiran juga bayinya belum terlalu tahu soal lapar dan kenyang juga gitu Jadi, kalau di minggu-minggu pertama Kalau bayinya tidurnya terlalu lama Apalagi di siang hari Silahkan sesekali dibangunkan untuk mendapatkan asih Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Bye!